Pertama kita lakukan di bagian bonggol atau pohon Pohon ya Di bawah bonggol ini kita pukul keras tidak masalah teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas buat teman-teman semua Khususnya para penderes aren Semoga untuk panenan hasil air mirah Kita semua selalu meningkat ya teman-teman Nah Sekarang hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 teman-teman Hari Kamis Saya akan melakukan proses pemukulan Yang kedua kali teman-teman Karena untuk pemukulan yang pertama itu Hari Senin kemarin Nah ini hari Kamis Jadi Saya pribadi untuk melakukan proses pemukulan Itu satu minggu dua kali teman-teman Satu minggu dua kali Di hari Senin dan hari Kamis Kebetulan ini cuacanya cukup cerah Nah buat teman-teman Yang melakukan proses pemukulan Pengayunan Kita itu harus melihat cuaca dulu teman-teman Kenapa saya bilang harus melihat cuaca Ketika kita Semisalkan besok nih Besok mau proses pemukulan Sedangkan di malam harinya hujan lebat teman-teman Hujan lebat otomatis Lengan aren itu basah Nah kalau kita mau proses pemukulan Besoknya usahakan lengan aren Itu harus terkena sinar matahari Terlebih dahulu Supaya kering teman-teman seperti itu Kalau proses pemukulan Si lengan arennya basah Yang akan terjadi nanti memar Teman-teman seperti itu ya Nah buat teman-teman Yang belum Menonton untuk Proses pemukulan pertama kali Teman-teman Bisa cek di video Aren Lampung sebelumnya Dari proses pembersihan Lengan aren Pemukulan pertama Sudah saya buatkan video Teman-teman Nah sekarang Saya akan melakukan proses pemukulan Yang kedua kali Teman-teman Yang kedua kali Nah untuk manggar bunga aren ini Akan saya buatkan videonya Terus pull Teman-teman Sampai proses pemotongan Nah untuk manggar Bunga yang ini ya Nah sebelum Melakukan proses pemukulan Disini Saya akan melakukan proses pengayunan dulu Teman-teman Kurang lebihnya Sebanyak 50 kali Nah sekarang tinggal kita Lakukan proses Pengayunan Bismillahirrahmanirrahim Nah untuk Pengayunan Ataupun pemukulan Yang kedua kali Kita Kencangkan sedikit Itu tidak masalah Tetapi Untuk proses pemukulan yang pertama Kita harus hati-hati Lebih jelasnya Teman-teman bisa cek Di video sebelumnya Untuk pemukulan pertama Kali ya Kita lakukan Sebanyak 50 kali Nah sekarang Tinggal kita langsung Proses pemukulan Teman-teman Nah untuk Pemukulan pertama Kita lakukan Di bagian bonggol Atau pohon Pohon ya Di bawah bonggol Ini kita pukul keras Tidak masalah Nah kita Lakukan sebanyak 3 sampai 5 kali Berirama Teman-teman Nah tinggal Kita langsung Ke Bagian Lengan aren Kita lakukan Seperti ini Secara perlahan Tetapi Merata Ke seluruh Lengan aren Supaya Hasil air nira Bisa memuaskan Teman-teman Nah kenapa Harus merata Supaya Si pori-pori Di dalam Lengan aren Itu terbuka Teman-teman Terus Secara perlahan Biar lebih enak Sebenarnya Harus kita Bawa kopi Teman-teman Bawa kopi Sambil Bawa rokok Biar tidak ngantuk Ya di atas Pohon aren Kita Kalau capek Berhenti dulu Ngopi Kita lanjut lagi Itu tidak masalah Teman-teman Terus Kita pukul Semoga Air niranya Bisa Memuaskan Ya teman-teman Untuk proses Pemukulan Bagian bawah Sudah selesai Ini teman-teman Karena Kalau tidak Saya skip Mungkin durasinya Cukup panjang Teman-teman Kelamaan Nanti teman-teman Juga ngantuk Jadi kita ambil Yang penting Dan Bisa dipahami Teman-teman Seperti itu Untuk jarak pemukul Kurang lebih Tiga Nah Tiga Jari Atau Empat jari Tiga sampai Empat jari Lengan aren Ke pemukul Jaraknya Seperti itu Teman-teman Ini sudah selesai Untuk proses pemukulan Bagian bawah Tetapi Untuk bagian atas Ini belum saya pukul Teman-teman Belum saya pukul Karena Biar teman-teman Tahu Untuk pemukulan Bagian Ujung Atau Lengan yang dekat Dengan buahnya Bisa teman-teman Lihat Ini Mudah ya Kita Lakukan pemukulannya Jangan samakan Dengan yang Bawah Karena yang bawah itu Keras Yang Bagian ujung Ini mudah Nah Kita lakukan seperti ini Teman-teman Secara perlahan Perlahan Merata Ingat Seperti itu ya Perlahan Dan merata Jadi Makanya Kalau Mau proses pemukulan Kita bawa kopi Bawa kopi Supaya tidak ngantuk Teman-teman Jangan terburu-buru Untuk proses pemukulan Ya Kalau terburu-buru Kalau hasilnya kurang bagus Ya Itu berarti Kesalahannya dari kita Teman-teman Tetapi Kalau untuk Pengerjaannya sudah maksimal Bagus Terus hasilnya juga Bisa memuaskan Tetapi Ada juga Yang pengerjaannya bagus Maksimal Untuk hasilnya Kurang maksimal Atau kurang bagus Nah itu mungkin Rejeki kita hanya segitu Teman-teman Jadi Kita Sukuri saja lah Teman-teman Rejeki Karena sudah ada yang Atur ya Karena Kita hanya berusaha Yang memberikan Rejeki Yang Maha kuasa ya Teman-teman Kita hanya menjalankan Saja Kita lakukan Secara perlahan Untuk bagian ujung Seperti ini Perlahan Merata Nah Mangka dari itu Buat teman-teman nih Khususnya Para pemula Teman-teman Tonton Dari awal Dari proses pemukulan awal Terus Teman-teman ikutin terus Jadi teman-teman Tidak gagal Untuk Proses penyadapan Pohon aren Atau manggar Bunga aren Kalau teman-teman Hanya menonton Ketika proses Pemotongan Teman-teman Tidak menonton Langkah-langkahnya Dari awal Ya Mungkin Bisa kegagalan Teman-teman Jadi Kalau kita Hanya Melihat hasilnya Saja Kan kita Tidak tahu Prosesnya Seperti apa Ya Kita saja Mau Memanen buah Tentunya kita Harus menanam Terlebih dahulu Teman-teman Seperti itu kan Nah Sekali lagi Disini Saya bukan niat Mau mengajari Teman-teman Semua Teman-teman Karena Saya juga Masih belajar Saya hanya ingin Berbagi ilmu Dan pengalaman Saja Teman-teman Karena berbagi Itu indah Kalau ada yang Kurang Atau Caranya Salah Ya Teman-teman Bisa Ditanyakan lah Di kolom komentar Ya Karena memang Dari setiap Daerah itu Biasanya Beda-beda Untuk cara Penyadapan Manggar bunga aren Ataupun Pohon aren Bukan berarti Saya sudah Hebat Sudah Ahlinya Jadi Mau mengajari Teman-teman Semua Bukan begitu ya Teman-teman Saya hanya ingin Berbagi Karena Saya juga Pemula Belum pakar Belum pakarnya Pertama Saya nyadap Juga Sama Teman-teman Saya juga Lihat-lihat Dari Youtube Saya pahami Saya coba Dan Alhamdulillah Teman-teman Kalau kita Bisa memahami Terus Kunci utamanya Itu konsisten Insya Allah Karena Segala sesuatu Ataupun usaha Kalau kita konsisten Pasti berhasil Kalau gagal Itu sudah biasa Teman-teman Gagal Sudah biasa Yang luar biasa Itu gagal Tapi Mau mencoba lagi Nah itu baru Luar biasa Mantap Nah saya lanjut Untuk proses Pemukulan dulu Teman-teman Untuk proses Pemukulan Sudah selesai Nah untuk Langkah terakhir Saya Biasanya Melakukan proses Pengayunan lagi Teman-teman Nah jadi Apakah Dari pertama Tadi Proses pengayunan Terus Pemukulan Terus terakhir pengayunan Apakah Seperti itu caranya Tergantung teman-teman Terkadang Ada juga Yang melakukan Pengayunan di awal Terus melakukan Pemukulan Setelah pemukulan Sudah cukup Ada juga Yang Pemukulan Terus Terakhir pengayunan Cukup Seperti itu Nah ada juga Cara yang Seperti saya tadi Pertama kita ayun Minimal 30-50 Terus kita Pukul Setelah pukul Terakhir kita Ayun lagi Teman-teman Nah itu Ada juga yang Seperti itu Nah Untuk Pengayunan yang Terakhirnya ini Biasanya Saya lakukan 100-200 Sampai Hati-hati Hati-hati Teman-teman Kalau pengayunannya Kuat Sebanyak 200 Atau 300 kali Bisa Kemungkinan Lengan aren Untuk bagian Bawah sini Itu Pecah-pecah Teman-teman Seperti itu Jadi Memang Untuk proses pengayunan Lebih banyak Lebih bagus Dengan catatan Secara Hati-hati Dan perlahan Teman-teman Seperti itu Kuncinya Lengan aren Ini Bergoyang Hingga ke Bawah Atau Pangkalnya ini Kalau sudah Bergoyang Seperti ini Ke Pangkalnya Berarti Seperti itulah Kekuatannya Teman-teman Kekuatan ayunannya Nah Semisalkan Untuk pemukulan pertama Teman-teman Lakukan pengayunan 100 Cukup Terus Untuk Pengayunan Yang kedua kalinya Nanti Pertemuan Yang keduanya Teman-teman Lakukan pengayunan 200 kali Bagus Terus Pertemuan ketiga Nambah jadi 300 Nah itu juga bagus Jadi Tergantung Teman-teman Semuanya ya Paling Kalau saya pribadi Paling banyak itu 200 kali Teman-teman 200 kali ayunan Seperti ini Nah untuk cara menghitungnya Proses pengayunan Seperti ini teman-teman Nah Manggar bunga Kita Tarik ya Kita tarik Set Kita dorong Satu Dua Nah jadi kita hitungnya itu Ketika pas kita dorong ya Tiga Empat Nah seperti itu Jadi kita menghitungnya Seperti itu Jangan Kita tarik Satu Kita dorong Dua Tiga Empat Nah itu terlalu cepat Penghitungannya Jadi Kalau seperti itu Kalau seperti itu Bunga aren Bunga aren Yang kedua Kali Karena Kalau saya buatkan video Terus Sampai 100 Ataupun 200 Pengayunan ini Nanti teman-teman Keburu Pergi ke ladang Semua ya HPnya Ditinggalin Nanti Oke Terima kasih Saya akan melanjutkan Proses pengayunan Semoga Bisa dimengerti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh